Capres nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan dialog dengan masyarakat adalah langkah paling efektif untuk menyamakan persepsi dalam membangun negeri. Anies menambahkan dialog dengan masyarakat juga membantu seorang pemimpin untuk mengambil kebijakan yang tepat. Kenapa kami mendorong selepet Imin, desak Anies, supaya rakyat bisa berdialog dengan calon. Dengan dialog itu rakyat tahu berapa banyak hal yang sama antara yang diinginkan rakyat dengan yang dipikirkan dan dilakukan oleh calon. Tapi kalau tidak ada dialog, maka rakyat tidak tahu seberapa banyak kesamaannya, seberapa banyak perbedaannya. Kan ketika kami menjawab, yang mendengarkan bilang saya setuju 50%, saya setuju 60%, saya setuju 90%, kan gitu. Kan nggak mungkin setuju 100% semua. Tapi kalau tidak ada dialog, tahu setuju 10% saja nggak tahu. Pilpres ini bukan pemilihan foto untuk di ruang kelas sekolah-sekolah se-Indonesia. Pilpres ini bukan pemilihan foto untuk dipasang di kantor-kantor seluruh Indonesia. Pilpres ini adalah tentang memilih orang untuk mengambil keputusan. Dan mengambil keputusan perlu lebih dari foto. Mengambil keputusan itu perlu paham cara berpikirnya, cara bekerjanya, rekam jejaknya, Nah, cara dialog seperti ini adalah cara yang terbuka. Dan kami yakin, ini bagian dari perubahan yang kita dorong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.